ya, jadi kalau kita lihat slide ini, ini memang menarik ya jadi kita berada di sistem plan kesehatan di rumah sakit ya, jadi kita fokus tadi ya, fraudnya di rumah sakit, ini, namun kita juga ada fraud di primer, ada fraud di industri farmasi, ini juga ada nah, ini yang menarik sekarang ini yang sedang disusun yang di kotak kuning itu sebagai regulator itu Kemenkes, dan tentunya ketika Kemenkes nanti mengeluarkan perdoman itu untuk di daerah-daerah adalah di ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, jadi sesuai Undang-Undang Rumah Sakit dan Undang-Undang Kesehatan itu Dinas Kesehatan memang menjadi semacam regulator, pengawas untuk juga termasuk fraud ini kemudian juga di BPJ sendiri itu juga sebaiknya memang ada unit penjagaan fraud, terutama di daerah-daerah yang regional seperti Jawa Tengah dan DI misalnya, itu regional itu anggarannya sekitar 7,2 atau 3 triliun ini, ini menyerangkan betul ya, kalau kita lihat dalam konteks persentase fraud, di Amerika Serikat antara 5 sampai 10 persen ya jadi kalau 7 triliun dia di apa, Jawa Tengah itu ya potensi fraudnya sekitar 350 miliar sampai 700 miliar ya ini dengan asumsi menggunakan data di Amerika Serikat ya, jadi luar biasa ini nah sehingga BPJS di tiap-tiap regional itu kami sarankan juga dan kami juga sudah diskusi dengan BPJS bahwa ini perlu ada unit penjagaan fraud di tiap-tiap kantor regional nah pembagian peran saya kira sesuai dengan tupoksi yang ada di sistem kesehatan ini yang sangat menarik ya, jadi KMNKS dan DINKS intinya di regulator kuat ini ya jadi di daerah itu BPJS harus juga mau diawasi oleh di kesehatan, karena memang undang-undangnya itu undang-undang BPJS ya, itu menyatakan bahwa pengawasan oleh OJK, tapi OJK itu hanya pengawasan keuangan nah untuk itu memang pertemuan pada tanggal 5 Juli di KPK eh sorry, 5 Juni di KPK, itu tegas bahwa tidak hanya undang-undang BPJS yang dipakai, tapi juga undang-undang rumah sakit dan undang-undang kesehatan dipakai juga sehingga pengawasan di daerah oleh DINKS kesehatan yang kita hindari itu adalah bagaimana penegah hukum kejaksaan KPK, pengadilan, dan polisi itu masuk ini, ini yang berbisa janganlah, jadi kita bisa mencegah tidak sampai ke penggunaan KUHP, ini yang paling paling penting saya kira ini yang sangat penting isunya dan sehingga kalau kita lihat pada bab 4 ini pengurangan, pencegahan dan pengurangan foto tadi, ini kita akan masuk pada langkah-langkah yang mungkin Pak Andesis jadi di bab 4 itu adalah usuhan teknis kami untuk perdoman pencegahan dan pengurangan foto, ada 3 langkah langkah pertama adalah yang terkait dengan regulasi, ini nanti pemain utamanya adalah Kementerian Kesehatan lalu langkah kedua adalah sosialisasi tentang kegiatan fraud tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu ini juga mungkin pemain utamanya besar rumah sakit yang sudah ikut pelatihan ini, jadi 7 rumah sakit kemudian langkah ketiga adalah membentuk tim anti-fraud di rumah sakit berikutnya, ini adalah langkah pertama kita mulai dengan menyusun daftar kegiatan yang disebut fraud tadi sudah ada 15, nanti akan kita bahas apakah 15-15 nya ada atau 3, tidak kemudian yang kedua kita akan ada delegasi kewenangan pengawasan fraud dari Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten lalu yang ketiga ada kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tim independen untuk melakukan pengawasan kemudian yang keempat membentuk tim investigasi khusus di BPJS dan yang terakhir memperkuat tim pengawas internal dan eksternal di rumah sakit jadi bisa dari SPI maupun dari Dewan Pengawas langkah berikutnya adalah sosialisasi dan pelatihan upaya penjagaan fraud ini diharapkan ada kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan berbagai perguruan tinggi untuk menyusun materi pelatihan, tadi sudah disampaikan contoh ada 12 halaman untuk pelatihan atau sosialisasi kepada para dokter spesialis, nah itu perlu ada proses untuk menyusun materi dengan baik kemudian juga menetapkan anggaran dan sumber dana pelatihan ya siapa yang akan mendanai pelatihan-pelatihan ini dan yang terakhir juga kita sedang kembangkan program TOT untuk para pelatihan di berbagai perguruan tinggi nah tadi contohnya dari 7 rumah sakit diharapkan bisa menjadi pelatihan untuk diarahnya masing-masing kemudian kita masuk ke langkah ketiga dan langkah ketiga ini spesifik untuk masing-masing rumah sakit diharapkan direktur rumah sakit bisa menjadi pemain utama dalam penyusunan dan pembentukan tim anti-fraud di rumah sakit yaitu dengan menetapkan anggota dan timnya kemudian menetapkan topoksinya kemudian melakukan program pencegahan berupa pendidikan anti-fraud bagi staf rumah sakit nanti kegiatannya bisa untuk klinisi, bisa untuk manajer rumah sakit, bisa juga untuk peneliti di rumah sakit maupun pengawas rumah sakit jadi ada 4 macam kemudian yang ketiga bisa melakukan pelaksanaan program deteksi dan investigasi internal untuk jadinya fraud contohnya dengan melakukan monitoring dan evaluasi ketepatan klaim ignasi bijis misalnya yang pernah dilakukan salah satu rumah sakit kita adalah mengevaluasi seberapa sebaran pemberian severity level tidak mungkin satu penyakit selalu di level 3 kan perbedaan antara epidemiologi klinis dengan apa yang terjadi di rumah sakit kemudian yang keempat adalah pelaksanaan program penindakan ini kalau sudah terjadi fraud bagaimana membuat laporan dan pengembalian dana ini juga sama ada sebuah rumah sakit yang sudah mengidentifikasi ternyata ada fraud dan kemudian mengakui, kemudian mengembalikan dananya kepada pasien-pasien yang sudah diambil dananya kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan program penelitian ini diharapkan teman-teman di diklat rumah sakit bisa mulai mengolah data klaim rumah sakit untuk meneliti tentang fraud berikutnya nanti pelatihan yang ada kita akan fokus pada pembentukan anti-fraud di rumah sakit sehingga nanti pada kegiatan pelatihan nanti kita akan masuk ke pelatihan untuk para klinisi dan manajer rumah sakit bagaimana untuk mensosialisasikan kegiatan anti-fraud di rumah sakit baik Bapak Ibu ini yang bisa saya sampaikan kemudian nanti kita akan masuk ke sesi kepada tujuh rumah sakit untuk berdiskusi berbagai macam bentuk kegiatan dan potensi fraud rumah sakit terima kasih